Pemirsa setelah 16 bulan menjalani perawatan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mulai menjalani kegiatan sebagai penyidik KPK. Kedatangan Novel pun disambut oleh pimpinan dan juga karyawannya. Kedatangan Novel Baswedan disambut oleh sejumlah pimpinan, mantan pimpinan, serta jajaran karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tak hanya itu, para mahasiswa dan lembaga bantuan hukum pun turut menyambut Novel di hari pertamanya bekerja. Dalam sambutannya, Novel berterima kasih atas sambutan dan dukungan kerabat. Ia juga menyampaikan harapan agar kasus penyeraman air keras yang menimpanya dapat terungkap. Ia pun terharu dengan perjuangan rekan-rekannya dalam mendorong pemerintah mengungkap kasusnya. Sebagai bentuk rasa sempur saya, hari ini saya datang ke kantor KPK, saya masuk kerja dan saya akan melakukan apa yang saya bisa semaksimal mungkin bisa berjalan. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada rasa sedih pada diri saya. Tidak ada rasa saya jatuh mental dan apa yang terjadi pada diri saya semuanya saya syukuri. Bahkan dalam pertama kali kejadian, saya sudah menyampaikan bahwa saya ikhlas. Saya maafkan baginya. Saya tidak dendam. Dan saya menyampaikan ini bukan cuma dari mulut saja, tapi betul-betul dari hati. Tetapi saya menyampaikan bahwa saya tidak akan berhenti bersuara untuk ini semua diunggap. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, juga turut memberikan dukungan untuk Novel Baswedan. Abraham meminta kepada pimpinan KPK agar Novel tetap digaskan sebagai kasat gas penyidik KPK. Sementara itu, Ketua KPK, Agus Raharjo, memastikan bahwa Novel tetap bertugas sebagai penyidik KPK. Agus berharap kembalinya Novel bisa meningkatkan semangat kerja KPK. Saya bermohon kepada pimpinan yang hadir sekarang ini, Pak Agus, Pak Saud, agar supaya sodara kita ini Novel jangan dimutasikan ke tempat lain. Jadi Novel ini harus tetap pada posisi sebagai pendidik. Karena kalau Novel dimutasikan ke tempat lain, maka itu berarti kita kalah oleh para korontor. Dan itulah yang diinginkan oleh para korontor sekarang ini. Kami akan terima sepenuh lati, ya, tetap bertugas di tempat semula tanpa agak mutasi. Kemudian, mudah-mudahan kehadiran Denoka juga memberikan semangat baru. Pada terutama, pada waktu Denoka pergi kan ada pengangkatan pegawai yang cukup banyak. Jadi ini yang cukup banyak dan yang cukup banyak. Oleh karena itu, dengan adanya Denoka lagi di mana, di tugas di pendidikan benar-benar memberikan semangat baru, memberikan inspirasi, memberikan juga telakan yang sangat baik untuk kita terus berkembang, terus maju. Meski sudah kembali bekerja, namun Novel masih tetap menjalani perawatan mata. Kasus penyeraman air keras yang menimpannya pun hingga kini belum terungkap. KPK berharap pemerintah dapat segera membentuk tim gabungan pencari fakta atas kasus tersebut.